Jangan kau gantuh hidupku lagi Sudah jelas kini yang kau mampu Enggak usah kiti hati ini Tuh kesekian kali Memang ku cinta namun tak begini Dimana ada sebuah kesedaran Biarlah hanya dalam kata-kata Ku coba untuk bertahan Namun aku tak sanggup Sungguh tak mampu sayangku Terserah kini Sungguh aku tak tahu Ku tak sanggup lagi Jalani cinta Dengan umum Biarlah ku sendiri Tanpa bayang bayangmu lagi Ku tak sanggup lagi Mulai kini semua Terserah Bersamamu Ku lewati Lebih dari seribu mantan Bersamamu Yang ku mahu Namun kenyatanya Tak sejalan Tuhampillah masih ku diberi kesempatan Tuhampillah masih ku diberi kesempatan Ijinkan aku untuk mencintanya Namun bila waktu ku terlah habis dengannya Biar cinta hidup sekalimu saja Tak sanggup Bila harus setuju Hidup tanpa lempusat Nampasya Oh 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 Jual kasihku Sampai disini Kisah kita Jangan terlisi Bukan karena Kau mau dengarkan lagu Lagu-lagu Melodi ditihkan Lati ini Kisah kita Berhati 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 Dijanu Dijanu Cukup sudah Patas waktu Untuk kau nyatakan Sudah hidup Untuk jadi Wow Kekasihku Wow Kau memang cantik Dan juga lucu Kau memiluanku Tidur tak tentu Dua tahun ku Menentu buku Tidak ada yang lain Selain nama ku Cukup sudah Kukatakan Untuk sekian kali ini Aku sayangkan Cukup sudah Batas waktu Batas waktu Untuk kau nyatakan Sudiklah hidup Untuk jadi Wow Kekasihku Wow 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 positif Creating anywhere Ornn Undora Is Y Se whoa Us Maka I Was See I I Show I Che You're the one I can't live without you Take me to your place Where I'm having love together I'll follow you You're the reason that I breathe I'll come right to you Feel me Wish you love forever I promise you will be And I'll never let you go Cause you are my everything Yeah, yeah, yeah You're the one Yeah, yeah, yeah Oh, you're the one Yeah, yeah, yeah I can't live without you Take me to your place Where I'm having love together I'll follow you You're the reason that I breathe Yeah, yeah I can't live without you Feel me with you now forever I promise you my thing That I will never let you go Cause you are my everything My everything My everything She want my everything my everything Cause you are my everything my everything You are my everything my everything Selamat menikmati Aku tadi anggap sebagai Ben Rohani Ben Rohani? Tadi dengan lagunya Tuhan izinkan aku diberi kesempatan Ijinkan aku untuk naik haji Kamu diberi kesempatan tapi kenapa sih? Naik haji Oh iya kesempatan ya Kesempatan? Kalau untuk Erick murni lain Apa tadi? Tuhan dilahirin diberi kesempatan Ijinkan aku untuk naik haji Istimewa Istimewa Balik lagi Di Nyabasok Sokatun Sook Oke lah Oke lah Jadi kesimpulan baiknya kayak gimana ini Teh? Dari narasumber dulu Iya narasumber Saya menanyanya mo'akadani Kenapa gak percaya? Kenapa gak percaya? Dia mah bukan panjat sosial aja dia mah Panjat apa nih? Hehehe Si Rina tinggal ditandong ditandong Di asok gue Hehehe Ya silahkan Jadi kesimpulan yang positifnya ya? Ya yang positifnya kayak gimana? Sebenarnya kalau kesimpulan yang positif itu aku bisa Apa ya namanya Membantu sesama sih aku bilang Maksudnya kayak Kayak dia misalnya kan Misalnya dia Berteman dengan aku Terus juga Aku emang Baik juga ke dia Dia baik juga ke aku Jadi kita kayak punya Akhirnya Salah satu Apa ya? Pertemanan yang panjang nantinya Gitu Jadi ada saudara yang baru lah ya? Ya gitu kan Terus bersilaturahmi juga kan kan Oh bersilaturahmi rupanya Terus Kalau Aku pribadi Aku juga sering sih kayak Apa ya namanya Memberikan Ruang gitu Untuk temen-temen yang kayak Ayo kita collapse bareng Gitu gitu Itu kan salah satu sebenarnya panjat sosial Maksudnya dalam artian Apa ya Positif gitu Positif gitu Collapse bareng Yang dimana dia Dia dapat sesuatu dari aku Aku dapat sesuatu dari dia Feedback aja sih Sebenarnya gitu Dia manfaatin aja Sebisanya kita Selama positif Ya ada orang-orang yang seperti itu Dengan tanpa Tendensi apa-apa Gak dibayar apapun Mau bantu-bantu kita Dan itu Kita manfaatin aja Sebagai Apa Rekan kita Dan bisa membantu Segala jenis pekerjaan kita Iya Sesuai dengan kemauan dia Iya Itu sih sebenarnya Sebenarnya lebih ke Pertemanan ya Ujungnya Ujungnya tetap jadi pertemanan Pertemanan yang baik gitu Mungkin kalau Bisa dibilang Sampai saat ini pun Aku masih melakukan hal itu ya Iya Intinya tidak akan jadi masalah Kalau masyarakat kita Juga sudah dewasa Iya Jadi Orang yang tidak Terlalu Untuk Nyinyir Kepada orang Lain Apapun yang dilakukan Adalah Ya orang Apa Amal luna amal hukum lah Itu Akan lebih bagus sebetulnya Jadi biarkan saja Mau seperti apa yang penting Tidak merugikan kita Kalau memang kita Tidak ada yang di Bisa dimanfaatkan Dari hal tersebut Atau orang-orang tersebut Oh guys Eh kita mau Ini dulu ya Negatifnya belum Oh iya negatifnya Cusi negatifnya apa Nah kalau negatifnya Sebenarnya Kaya Too much aja Akhirnya terlalu berlebihan gitu Itu sih menurut aku Akhirnya jadi Negatif kan Ujungnya Karena kita terlalu Melihatkan Hati kita tuh jadi kaya Udah gua butuh lo Gua butuh lo Gitu Jadi akhirnya kita jadi Tidak berteman dengan dia Artinya Ya Artinya memberikan juga Penyadaran Kepada orang tersebut Jangan terlalu Semuanya Iya Karena sesuatu yang berlebihan itu Tidak baik ya Dan bikin mereka juga Seperti yang Kopata saya bilang tadi Ke Dani bahwa Kalau orang Sunda tuh Udah ngomong dari dulu Jangan Agul kupayung butut lah Jangan adegan kukudaberem Jadi Jangan selalu bangga Dengan apa yang bukan kita miliki Ya betul Yang artinya kan Yang malu buat kita sendiri Wajar aja Jadi itu yang memberikan Informasi kepada orang-orang Yang mereka akan lebih oke lagi Dan sebagainya Dan Kita Dari Bella udah Dari Kang Ju udah Ini ada video opini masyarakat nih Soal Yang ingin Meningkatkan status sosialnya Itu numpang Sama orang-orang yang memang Rata sosialnya lebih tinggi dari dia Sebetulnya sih sah-sah aja Selama dia memang betul-betul mampu Karena hati-hati Kalo udah Kalo udah Pansos Ternyata Tidak diiringi dengan kemampuan Nanti Bisa jadi sial Panjat sosialnya gak dapat Yang ada Jadi sial Yang liat Jadi kesal Nampaknya kalo Dipergunakan untuk Hal yang baik Apalagi di latar belakangnya Dengan niat yang mulia ya Seperti aksi sosial Hmm Social climbing Alias aksi Panjat sosial ini Sah-sah aja sih Tapi kalo misalnya memang memiliki Niat yang kurang baik Apalagi ada Azaz manfaat di belakangnya Hmm Kurang ya Cuma biasanya kalo niatnya kurang baik Akan capek sendiri sih Yalah Panjat sosial itu Kan biasanya disematkan Sama orang yang dianggap Tidak sesuai Ibarat dalam status sosialnya Biasanya Yang lebih kaya gitu Ada dua kemungkinannya Kalo dia seorang oportunis Dia sengaja bergabung Dan kelompok diatasnya Untuk butuh pengakuan Yang kedua Ada yang tidak sengaja Karena dia memang orang yang baik Menyenangkan Sementara temen-temennya itu Orang yang lebih kaya Sehingga dia diajak Diraih oleh temen-temennya Jadi Tidak selalu bahwa itu efeknya negatif Itu Akan berbeda dengan 17 Agustus Karena 17 Agustus itu adalah Panjat binang Panjat sosial itu adalah upaya untuk Mencari perhatian Dengan memanfaatkan Lingkaran pertemanan Yang status sosialnya Lebih tinggi dari kita Ternyata negatif mungkin Karena Kasannya hanya untuk memanfaat Tapi I think Kalo misalnya hanya untuk Memperbaiki citra diri Terlihat lebih Elegan I think it's fine Saya Jayen dari Rau Oke Menurut saya Pan sos itu Mau manjat tapi tidak bersosialisasi Ya pokoknya gitu deh Tidak bersosialisasi Jadi manjatnya gak nyampe-nyampe Halo Gua Gaga Disini Gaga akan membuat pendapat Soal Social Climber Atau Planjat sosial Mereka mempentingkan status mereka Contohnya Kayak mereka belanja Barang-barang yang bermerek Untuk menaikkan statusnya Tanpa mereka menyukai barang itu Atau mereka Tahu dengan kegunaan barang itu Hai Gua Faye dari Meraki Ada plus minusnya Kalo misalkan plusnya sih Karena untuk banyak hal yang bisa kita ambil dari 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 orang-orang lain yang mungkin Lebih terkenal di luar gitu kan Mungkin juga Dia banyak membantu kita dalam Menunjang karir kita Tapi kalo misalkan negatifnya Mungkin kayak Mungkin orang ngerasa ada yang ganggu kali ya Jadi Kalo menurut gua sih Apa yang Itu Menjadi Kebaikan untuk karir Dan untuk Masa depan yang final Sop Aduh Sop Sop Tadi kesimpulan ya Belum Itu testimony Ya bagaimana juga orang Mengapresiasikannya seperti apa Beda-beda pasti Mengapresiasikannya seperti apa Kan beda-beda Dan itu sah-sah saja Semua juga Kita tidak punya Standar baku ini gak boleh Dan ini Semuanya seperti itu Dan kalo Yang paling menarik sebetulnya Dari Tike tadi Tike Kalo yang saya tau Tike memang orang pansos Dulunya juga dia terjadi Panti sosial Wah Gak ada pansosial Dibawasul Oh kepadu Oh enggak Makanya dia tau banget Bagaimana Orang-orang Yang harus di Apa namanya Yang Tike itu juga Karena Kenapa juga dari dulu Dia memilih sekolah di PS tadi Ingin menjadi Punya Strata sosialita yang tinggi Atau dia akhirnya Menjadi orang yang sosialita Seperti yang anda lihat sekarang tadi Bagus lah Tike Untuk seperti itu Lanjutkan terus berkomentar ya Belajar yang baik lah Gitu ya Kaya gitu Saat juga Patino Segini Bel kamu Bel Kesimpulannya apa Bel Dari semuanya yang diambil Sebetulnya Omongan dia dari tadi Udah kesimpulan Udah kesimpulan Udah kesimpulan Udah kesimpulannya Udah kesimpulannya Udah kesimpulannya Udah kesimpulannya Udah panjang Udah panjang Udah panjang Kamu rangkum menjadi Sesuatu Yang bisa orang Menerima Jadi paham gitu Ya kita semua harus menerima Orang bisa paham terhadap kondisi ini Kalo aku pribadi Udah Udah Kalo aku pribadi sih Kaya jaman sekarang ya Kaya namanya Millenial gitu Semuanya Membutuhkan media Gitu loh Mau itu Media dari Media dari Media dari Si temen-temennya sendiri Media sosial temennya sendiri Atau media dari Si Apa namanya Misalnya kasarnya Media cetak Atau media radio Kan mereka semua udah punya instagram ya Jadi itu kan tetep Sali berkesinambungan Gitu loh Kayak gue butuh Eksistensi di radio Misalnya gitu Dan radio juga butuh Eksistensi dari gue Misalnya Jadi kan kita Sama-sama membutuhkan Yang tadi aku bilang Asalkan punya feedback Yang positif aja Gitu Ya simbiosis lah ya Iya simbiosis mutualisme Cuman emang Jangan terlalu berlebihan tadi Bener Kayak udah aja Dari hati Semua tuh bener-bener dari hati Jangan kayak Ujungnya Ya udah tendensi Ya ujungnya Jangan sampe kayak Kita Mana nih kok Gue udah panjat di lu Gue gak ada ininya Gitu Feedbacknya apaan Gitu Kalo yang nagih begitu Sebetulnya itu lebih kurang ajar Iya sih Tapi bisa aja tau Kayak ada deal dealan di awal Gitu kayak gitu Ini berarti temennya Tepo Lekto Oh iya bener ya Menagih ya Menagih Bener Kadang karena emang deal dealan di awalnya untuk Ini kan Untuk Panjat sosial kan Emang udah terbuka sih sebenernya Kita kayak gak menutup kemungkinan aja gitu Makanya kayak Mana nih lu kok gak ada Pinjunya Fitbacknya gak ada gitu segala macem Nah itu sih yang kayak Harus dihindari Jangan sampe kita dikonsep Mau pansos dikonsep gitu kan Jangan Pelan-pelan aja menyusu pelan-pelan Walaupun gak wauh gitu Oke itu kesimpulan yang di abril dari darah sumber kita Menyusu pelan-pelan walaupun gak wauh Kenal Kerbou Kenal Kerbou Kamu orang Cuna bukan? Iya orang Cuna Wauh Muning itu Kalo dulu Orang kenal sama Dhani cuma tau doang Kenal gak sama Dhani Ah begitu saja Wauh Muning Nah Facebook tuh Wauh Muning Kamu kenal dimana? Kenal Kerbou Facebook ah itu kenal Kerbou Gitu kan ya Jadi Nah kalo dalam bahasa Inggris Bevelu Nose Bevelu Nose Bevelu Nose Yang dinyanyikan oleh Bob Alde Bevelu Nose Jadi wawhnya cuma sekilas Sekilas Emang kalo Munding Salam Munding itu sekilas? Sekilas Kamu tau saya bukan Muning gak? Bukan Walaupun dia bukan Muning tapi bisa dilihat Kamu pernah lihat Muning Salaman belum? Belum Nah itulah sekilas Sekilas Namun Muning Salaman Lumpas Atau Muning Cepaka Cepiki Belum pernah? Belum pernah Nah itulah sekilas Nah kalo semut Makanya tidak dibilang Itu kena semut Kalo semut akrab tidak akrab Salaman Masuk Salaman Kalo Muning Ketemu Oh iya Kena Dan kamu tau gak kalo Munding dengan Munding itu tau wajahnya? Apa? Tau gak? Gatau Tanya ke Munding Dan saya bergantung Baik Oke Sekarang kita tampilin lagi Kaca kita Ben Tengah 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 Tengah